assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jiru tutorial di video video kali ini saya punya kasus di Xiaomi Redmi Go yang mengalami lupa-lupa akun Google ya atau cara membipas FRP akun Google jadi sebenarnya caranya sangat gampang kita menggunakan unlock tool Oke pertama-tama disini kalian lihat sendiri di video disini kita diminta memasukkan akun Google yang lama tetapi karena kita lupa akun Google yang lama maka tentu kita harus bebas atau remote eh untuk akun Google yang lamanya gitu gitu supaya nanti eh mpon ini bisa masuk menggunakan akun Google baru ya hai 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 Oke setelah itu kita langsung eh setelah itu kita langsung buka di bagian tutup-tutup mesinnya ya di sini kita melakukan tes poin tonton ini adalah titik tes poinnya dan jangan lupa juga dicabut baterainya supaya lebih aman Oke sekarang kita langsung buka unlock toolnya oke dan disini saya masukkan username dan password saya ya dan langsung login oke setelah terbuka seperti di video kalian lihat sendiri disini kita tinggal pilih disini eh Qualcomm ya keras Xiaomi Redmi Go ini adalah Qualcomm teman-teman chipsetnya itu Qualcomm lalu kita centang di bagian server terus disini kita pilih Xiaomi Hai nah lalu di bagian server kita pilih disini tentunya sesuai dengan tipe handphone yang mau kita di pas fp-nya ya jadi tentunya Xiaomi Redmi Go dan kita cari disini tulisannya Xiaomi Redmi Go ya hai 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 Oke setelah udah terpilih seperti ini kita langsung melakukan tes poin dan tentunya kita melakukan masuk ke mode IDL ya di sini pastikan nanti terlihat ke USB Qualcomm 9008 disini kita langsung masuk ke tes poin mode IDL nah disini kalian lihat sendiri di bagian tolnya udah ada di sini 9008 itu menandakan handphone ini udah terkoneksi ke PC atau tol ini udah membaca handphone tersebut ya Hai Oke setelah itu kita langsung klik di bagian RCFRV dengan otomatisnya tol ini akan berjalan untuk memformat atau membipas FRP di Redmi Go ini ya dan tentunya kita tunggu sampai proses ini sampai selesai oke di sini udah selesai untuk Bipas FRP nya dan coba kita cabut kabel USB nya dan kita pasang baterai lalu kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini apakah FRP nya udah hilang gitu dan kita tunggu beberapa detik ya atau beberapa menit dan kita tunggu sampai proses bootingnya nah ini udah 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 selesai untuk proses bootingnya dan kita lewati aja ya enggak perlu koneksi ke jaringan Wifi dan disini chargernya chargernya maksud saya baterainya lemah jadi saya sambil cas dan kita pilih jangan sekarang ya langsung next atau lainnya setuju kita klik aja di bagian setuju teman-teman berikutnya Oke kita tunggu sebentar lagi oke disini kita klik di bagian atas lewati ada tulisannya lewati kita klik aja dan tentu udah selesai ya untuk proses Bipas FRP di Redmi Go nya dan disini perlu saya jelaskan buat teman-teman semua kalau misalnya kalian menemui untuk tipe Xiaomi yang Qualcomm dan tentu caranya sama aja ya Hai caranya sama aja harus tes poin cuman yang bedanya itu letak-letak tes poinnya itu berbeda ya jadi untuk cara pekerjaannya semuanya sama untuk Xiaomi yang Qualcomm jadi tentunya kalau misalnya di tol tadi kalian tinggal pilih aja Xiaomi yang mau kalian Bipas FRP nya atau unlock mic load nya juga sama ya caranya sama aja jadi bukan hanya untuk sebuah 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 tipe handphone ini ya jadi tutorialnya itu caranya itu sama aja untuk semua handphone Xiaomi yang Qualcomm gitu teman-teman yang Qualcomm tuh yang yang belum unlock boot londar maka tentu kita harus melakukan tes poin teman-teman tetapi untuk Xiaomi yang Qualcomm yang 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 udah unlock boot londar dan tentu kita enggak perlu melakukan tes poin tak cukup masuk dengan mode pas boot aja dan nanti di tolnya bisa Hai eh melakukan masuk ke mode IDL 9008 Hai ke di sini kita tinggal pasang bautnya Hai setelah udah terpasang baut semua ya tapi jangan sampai ketinggalannya bautnya harus dipasang semua teman-teman Hai dan sekarang kita tinggal pasang back covernya hai 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 Oke kita tinggal masukkan kartu atau slotan kartunya semua kita masukkan jangan sampai ketinggalan teman-teman Hai dan handphonenya akan kita nyalakan dan sambil ngecas ya karena ini baterainya udah lemah hai hai oke udah selesai jadi sampai disini saja tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya